Untuk mengatur kekentelan kecap, masukkan oli bekas ke dalam wajan Hore, kecap oposan sudah matang, sekarang siap dimasukkan ke dalam botol Alhamdulillah ya bu, usaha kecap produksi rumahan kita sudah berjalan selama 10 tahun Banyak warung bakso dan mie ayam yang sudah menjadi langganan kita Bahkan kita sudah menjadi supplier kecap buat mereka Dari yang dulunya kita cuma bisa produksi 5-10 botol aja per hari Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa memproduksi kecap ratusan botol per hari bu Iya pak, ibu juga gak nyangka Dulu ibu kira usaha kecap ini hanya akan menjadi penghasilan untuk kita makan saja Tapi ternyata Allah maha baik dia memberikan segalanya lewat usaha kecap ini Benar bu, berkat usaha kecap ini kita bisa membangun rumah ini Kita bisa membeli mobil impian kita, bisa membahagiakan keluarga kita juga Padahal dulu awal-awal kita merintis usaha kecap ini Kita selalu dianggap sebelah mata bu sama orang Bapak juga ingat banget dulu Bapak keliling menawarkan kecap kepanasan Kehujanan bahkan gak jarang motor Bapak mogok bu Beberapa kali Bapak pengen menyerah Ternyata benar ya, Allah itu maha kaya Kita minta apa saja Allah kasih yang lebih dari kita minta bu Iya pak, semua ini berkat doa dan usaha kita Doa gak diimbangi dengan usaha juga gak bakal ada hasilnya Begitupun usaha, tanpa diiringi doa itu tidak akan berkah Padahal mereka berdua itu targetku selanjutnya Tapi karena keimanannya, sepertinya aku akan kesulitan untuk menghasutnya Untuk mendekati mereka saja, aku tidak bisa Karena aku sangat kepanasan Aku harus memikirkan cara lain untuk menyesatkan mereka Aduh, gimana ini ya? Apa yang harus aku lakukan untuk menjermuskan pasangan suami istri yang soleha itu? Hmm, aha Sepertinya aku tahu harus ngapain Nah, sekarang aku tinggal membeli kecap ke pasar Abis itu aku jual lagi ke para warga dengan harga yang jauh lebih murah Dari harga kecapnya si Opel dan si Mona Setelah sukses aku berjualan kecap itu Usaha kecap mereka akan bangkrut Dan keimanan mereka juga sudah pasti akan goya Nah, di saat keimanan mereka goya Aku bisa menyesatkan mereka Sekarang aku belanja kecapnya Abis itu langsung jualan keliling deh Ini gimana ya cara jualannya? Aku kan belum pernah jualan kecap Coba aku tes deh Kecap Kecap Murah meriah Kecap Kecap Murah meriah Yuk, semuanya Kecap murah meriah Tapi, enak loh Wah, ada yang lagi kumpul-kumpul tuh Aku samperin aja ah Kali aja mereka beli kecapku Pak, bu Kecapnya pak Bu, murah nih Dua botol cuma 15 ribu aja Tapi, kualitasnya dijamin oke Soalnya ini kecap pabrik kan Bukan kecap rumahan Bukan kecap rumahan Kita rasa dari kedalai hitam pilihan loh bu Wah, murah banget Wah, murah banget Tapi ini asli kan pak Bukan kecap penjual curang Dijamin asli ibu Kalau ibu tidak percaya Silahkan ibu coba dulu aja kecapnya Wah, rasa kecapnya jauh lebih enak Daripada kecap pak opal Udah gitu, harganya juga murah lagi Biasanya di pak opal 15 ribu dapat satu botol Ini dapat dua botol Oh, yang bener bu Juju Ini rasa kecapnya jauh lebih enak Daripada kecap pak opal Iya, serius pak Cobain aja sendiri Oh, iya bu Mas, kalau gitu Saya mau kecapnya 100 botol ya Nanti kirim ke warung mie ayam bakso saya Wah, laku banyak Nanti saya kirim ya pak Mulai hari ini Saya nggak mau disupply lagi sama pak opal Oh, mendingan saya sama si masnya aja Kalau gitu Saya balik ke warung duluan ya Nanti saya tunggu kecapnya di warung ya mas Oi, semuanya Saya pamit duluan ya Bang, saya juga mau dong Kecapnya dua botol Lumayan nih Dua botol Bisa kepake dua tahun Astagfirullah Bu Ijo Jadi orang nggak usah ngirit-ngirit banget Napa? Harta nggak dibawa mati bu Ibu Ibu-ibu Ini kecapnya ya Nah, ini duit saya bang Ini duit saya bang Makasih ya Oke Kalau gitu Saya lanjut ngedep dulu ya bu-ibu Permisi Ayo dong pak RT Dorongnya yang semangat Seru nih naik mobil-mobilan Saya capek si Pira Si Pira mah enak duduk di mobil-mobilan Saya yang dorongnya capek nih Sambil lari-lari Udah gitu kamu berat banget lagi Oh, jadi pak RT ngatain saya gendut Enggak gitu si Pira Saya nggak bermaksud ngomong gitu Tau ah Saya males sama pak RT Aduh, si Pira ngambek lagi Ngambek lagi Temenan sama si Pira bikin saya pusing Kecap Kecap murah meriah Yuh semuanya Kecap murah meriah Tapi enak Pak RT, Pak RT Itu kayak tukang kecap yang diomongin ibu-ibu deh Jualan kecapnya murah dan enak Ayo kita intro kasih dia Ayo si Pira, ayo Woy bapak Ini bener buatan pabrik Ini kecap asli si Pira Bukan kecap curang loh Coba sini saya lihat Oh iya Ini mah kecap yang biasa saya beli di supermarket Maaf ya Kita udah nuduh-nuduh abang Iya, nggak apa-apa si Pira Pak, Pak RT Kalau gitu saya lanjut duluan ya Permisi Assalamualaikum Pak Jajah Gimana nih kabarnya Alhamdulillah Baik Pak Opal Pak Opal sendiri Gimana nih kabarnya Alhamdulillah Kabar saya baik juga Pak Ini biasa mau nganter kecap Bulan ini mau ngambil berapa botol kecapnya Pak Oh iya Pak Saya lupa mau bilang Mulai bulan ini Saya nggak ngambil kecap di Pak Opal lagi ya Soalnya saya sudah nemuin supplier kecap baru Yang harganya jauh lebih murah Rasanya juga jauh lebih enak Daripada kecap Pak Opal Ini uang kecap Pak Opal bulan kemarin Makasih ya Pak Oh begitu ya Pak Jajah Yaudah Makasih ya Pak Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Loh Pak Tumen ini kecapnya masih utuh Iya Bu Semua warung bakso memutuskan Buat nggak suplai kecap dari kita lagi Bu Loh Kenapa Pak Kok mendadak semuanya memutuskan kerjasamanya Katanya semua pelanggan kita ganti supplier ke yang harga lebih murah Dan rasanya lebih enak Bu daripada punya kita Apa Ada supplier kecap baru Siapa ya Kok Kita nggak pernah ketemu ya Yaudah Pak Mungkin ini ujian buat usaha kecap kita Sekarang yang bisa kita lakukan Terus berikhtiar dan berdoa Untuk meminta kemudahan kepada Allah SWT Sekarang Bapak bersih-bersih sana Setelah itu kita salat berjamaah Iya Bu Bu Kita harus gimana lagi ini ya Semua tabungan sudah terkuras habis Bu Bahkan semua harta yang bisa dijual sudah kita jual untuk kebutuhan kita sehari-hari Mobil Motor sudah kita jual Bahkan kulkas TV semuanya sudah kita jual Bu Iya Pak Ibu juga bingung Padahal kita terus berdoa di kalatah hajud Tapi Doa kita tak kunjung dijawab Sekarang kita sudah benar-benar nggak punya uang Pak Biaya pesantren anak kita Gopal juga udah nggak bisa kita bayar Sekarang pilihan kita cuma mengeluarkan anak kita dari pesantren Atau mencari cara lain Agar jualan kecap kita kembali laris Kalian lagi bingung ya? Kenali nih Saya Setno Sang supplier kecap terbesar di negeri ini Seluruh orang di negeri ini membeli kecap sama aku Hah? Jadi kamu supplier kecap terbesar itu? Iya dong Kamu mau tau nggak nih resep kecap laris manis dan murah Tapi rasanya tetap enak banget Wah Gimana ya caranya? Mudah saja Jualan kecap Pakai pewarna pakaian yang sudah diberi aroma kedelai Cukup ditambah oli bekas Dan diatur kekentalannya Sudah jadi deh Apa-apaan ini? Nggak Saya nggak mau berjualan dengan cara curang seperti itu Itu semua perbuatan haram Iya Kami nggak mau berbuat seperti itu Itu hanya akan membahayakan banyak nyawa Yaudah Kalau kalian memang mau miskin seumur hidup Dan anak kalian putus sekolah dan pesantren Ya Allah Bagaimana ini ya? Aku tau itu cara haram yang dibenci olehmu Akan tetapi Aku juga nggak mau anakku satu-satunya putus sekolah dan pesantren Ibu Gimana ini ya? Kalau kita nggak melakukan hal itu Anak kita satu-satunya putus sekolah dan pesantren bu Ibu Selaku makmum bapak akan menurut apapun keputusan bapak Yaudah bu Kita terima saja jualan kecap sesat itu Mudah-mudahan Allah mengampuni kami Melalui doa anak kami yang soleh Amin Oke Saya mau jualan kecap sesat Yaudah Kalau gitu Mari kita bekerja sama Kalian berdua yang memproduksi kecap Dan saya yang menyebar luaskan kecapnya Gimana? Deal Oke Deal Kata Setno tadi Yang pertama masukkan air ke dalam wajan sebanyak 2 ember Selanjutnya Masukkan pewarna makanan yang sudah diberi aroma kedelai ini ke dalam wajan Wah Wanginya mulai tercium Untuk mengatur kekentelan kecap Masukkan oli bekas ke dalam wajan Hooray Kecap oporosan sudah matang Sekarang siap dimasukkan ke dalam botol Selesai juga Tinggal tunggu Bang Setno untuk menyebar luaskan kecap ini Pak Semoga kecap ini tidak memakan korbannya Mana kecapnya? Udah selesai belum? Sudah Semua ini siap untuk disebar luaskan Oke Kalau gitu saya antar ke warung-warung bakso dulu ya Kecap 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 murah meriah Bang Saya beli kecapnya ya Bang Harganya masih sama kan? Iya dong Harganya masih sama Tapi Kualitas sama rasanya beda Bu Makin enak dan makin gurih Yaudah Bang Saya mau 4 botol ya Soalnya Saya kalau haus minumnya kecap Abisnya kecap abangnya Enak banget Ini Bu kecapnya Makasih ya Udah jadi langganan kecap saya Ini uangnya Bang Makasih ya Oke Saya duluan ya Bu Mau lanjut ngider dulu Aduh Haus nih Minum kecap Enak kayaknya Shhh Ah Warna kulitku Kenapa seperti ini? Tidak Aku tidak mau seperti ini Ada apa ini sebenarnya? Kenapa? Kenapa aku jadi hitam pekat seperti ini? Tolong Tolong Aku harus minta tolong pada Ustadz Men sekarang Oi Ustadz Men Sarung Men Kapan nih kita pergi jalan-jalan? Iya nih Kapan kita jalan-jalan? Emang kalian gak pada pusing Menghadapi kelakuan aneh Para penghuni negeri Sipira Setiap harinya? Aduh Fahertes Sipira Ana gak kefikiran Buat jalan-jalan dulu? Ana pusing banget nih Ini mikirin gimana caranya Biar orang-orang di negeri Sipira ini Semuanya pada tobat Ana pusing banget pokoknya Hohoho Ustadz Men Kalau Ustadz Men pusing Ngopi dululah Biar gak tegang Bener tuh kata sarung men Ustadz Men lebih baik kita ngopi yuk ke warungnya Ucin Enggak-enggak Ana lagi ngamut ngapa-ngapain Ustadz Men Ustadz Men Ustadz Men Tolong saya Ustukfirullah Bu Juju Kayak setan ireng Hahaha Orang itu kenapa Hitam sekali Dia terlihat seperti manusia ireng Bu Juju Kenapa jadi hitam banget begitu Bu Saya juga gak tau Tolong saya Tadi saya habis minum kecap bang setna Terus langsung berubah warna gini Astagfirullahaladzim Ini coba pakai senter ajaib Bismillahirrahmanirrahim Tubuh Ibu Juju Berwarna hitam pekat Disebabkan oleh kecap setna Yang diproduksi oleh Pak Opal dan Ibu Mona Uh gak mungkin Orang itu aja jualan kecap dan pembuhan curang loh Iya kan si Pira Kita udah ngecek Iya bener tuh kata Pak RT Jangan percaya dengan tampilan luar seseorang Kita tidak tau apa yang terjadi sebenarnya Kalau gitu ayo si Pira Kita selidiki aja semuanya Ustadz Men Nunggu sini ya Biar saya sama si Pira yang menyelidiki di dalam Akhirnya dengan aku berjalan kecap berbahan dasar oli ini Bisa membuat kekayaanku kembali Oh Oli Aduh Hah ada maling Kamu maling ya Sayang Buka penutup wajahnya Iya ya sayang ya Hah Pak RT Loh Pak RT Kok bisa Pak RT disini Astagfirullahaladzim Kalian berjalan curang dan sesat Kamu ini Opal Saya kira kamu orang baik Ternyata kamu orang yang culos Pak RT Pak RT maafkan kami ya Pak Pak RT maafkan kami Kami tau kami salah Kami sudah mempermalukan negeri si Pira Pak Oi si Pira Pak Giro Sedepen kesini Oke Otew Pak RT Setno berubah jadi setan Jadi selama ini dia adalah setan yang menyamar jadi manusia Aduh 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 Kenapa ini badanku Kenapa ini Aduh 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 aku kenapa ini Tolong Tolong Astagfirullahaladzim Ente berdua kenapa berbuat seperti ini Anda kira kalian adalah orang yang alim Maafkan kami Ustadz Min Kami melakukan ini demi anak kami di pesantren Kami berharap anak kami menjadi anak soleh Dan doanya bisa mengampuni dosa orang tua Astagfirullahaladzim Bapak-Bapak Ibu Mona Enggak gitu dong konsepnya Walaupun tujuannya baik Jika diawali dengan cara yang tidak baik Tetap saja hal itu dosa besar Allah murka Ingat ya gak semua hal yang keliatannya baik itu beneran baik Kalian harus bertaubat Iya Ustadz Min Kami mau bertaubat saja Kami mau jadi orang alim kembali Ustadz Min Hei setan Pergilah Sesatkan orang-orang di negeri ini Sesat-sesat mungkin Astagfirullahaladzim Anak harus mencegah itu Terima kasih telah menonton Terima kasih.